Dua pikap terlibat kecelakaan di tikungan jalur Leter S, Desa Dasri, Kecamatan Tegal, Sari Banyuangi pada 21 Agustus 2023. Dalam insiden itu, satu pelajar yang akan mengikuti kegiatan gerak jalan menjadi korban dan tewas. Dalam video amateri beli warga ini, terlihat anggota TNT di Batu Warga berusaha mengevakuasi salah satu penumpang pikap yang mengalami kecelakaan di tikungan Leter S, Dusun Kerajaan, Desa Dasri, Kecamatan Tegal, Sari Banyuangi. Korban berusaha dibapak keluar dari kabin pikap L300 yang diketahui di kemundikan Cuzali, warga Karangsari, Kecamatan Sempu. Korban dievakuasi menggunakan pikap lain yang kebetulan melintas. Tercatat, ada empat orang termasuk sopir yang ada dalam pikap bernopor DK8781CG tersebut. Kandit lantas posek gendeng Ibtunanangwardana menyebut, kecelakaan ini melibatkan dua pikap dari arah berlawanan. Satu pikap lainnya berwarna putih, bernomor polisi P9766VD, dikemudikan Muhammad Khoyri, 53 tahun, asal Desa Dasri, mengakut sejumlah pelajar yang akan mengikuti kegiatan gerak jalan. Kronologinya, saat itu, pikap L300 yang melaju dari arah timur ke barat menabrak tiang telepon yang berujung bodi pikap penutup sebagian badan jalan. Nah, asalnya, dari arah berlawanan, muncul pikap lain berwarna putih yang kemudian menghantam bagian belakang pikap tersebut. Satu pelajar atas nama Rizki Zakaria Boy menjadi korban setelah tubuhnya terkena besi bak pikap yang patah akibat kerasnya benturan dua pikap itu. Pelajar asal Maluku itu tewas saat akan mendapat perawatan di rumah sakit. Tiba-tiba dia menabrak tiang itu karena kaget posisi depan menabrak tiang, posisi bak yang belakang itu mounting, mounting ke kanan. Dan saat itu juga dari arah barat melaju pikap itu yang mengangkut penumpang. Jadi korban ini duduk di belakang, Rizki Boy ini, pemuda dari Maluku yang menumpang di pikap itu karena kondisi tabrakan cukup eras, pengaman-pengaman daripada bak SS itu lepas dari kunciannya. Akhirnya potongan besinya menusuk punggung daripada korban dan korban langsung di devakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tidak terpengar. Total ada lima korban yang mengalami luka dan kini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Mereka merupakan penumpang dari kedua pikap naas itu. Paca olah TKP dan pemeriksaan stasi-saksi, gini kedua pikap langsung diamankan di unit lantas Polsai Genteng. Dari Banyuai, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.